Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Kimo Family hari ini saya mau masak jamur enoki dan udang saus tirang ini udangnya 200 gram jamur enokinya saya pakai 1 bungkus terus ada bawang bombay 1 buah daun bawang 3 batang ini ada bawang putih 3 siung dan cabai rawit keriting 2 bumbu keringnya bumbu penyedap rasanya ada garam sedikit aja garam, lada dan kaldu bubuk ini ada saus tiram ada kecap asin dan saya pakai saus tomat ayo, mari kita masak bersama kita tuangkan minyak goreng secukupnya untuk menumis bawang kalau sudah panas kita masukkan bawang putih dan cabai kita tumis sampai wanit lalu kita masukkan bawang bombay kita tumis sampai layu dan wangi untuk teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel Kimung Family dan nyalakan tanda loncengnya agar dapat notifikasi saat ada video baru kita tumis pakai api kecil saja ya kalau sudah layu kita masukkan udang karena udangnya besu jadi kita masukkan agak awal udangnya ini masih besu jadi kita tumiskan air sedikit agar bombay tidak bosong kurang lebih 50 ini udangnya saya kupas tapi ujungnya tidak dihilangkan kepala udangnya jadi begini bentuknya kalau udangnya sudah matang kita masukkan jamur enoki kemudiannya kemudian 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 kita aduk aduk supaya matangnya merata selamat menikmati jamur enoki supaya jamur enoki lalu kita tambahkan kaldu bubuk ledak dan garam kita tambahkan kecap asin tomat saus tomat selamat menikmati kira-kira 3 sendok makan lalu kita tambahkan saus tiram 1 sendok makan saja tahir tambahkan daun bawang lalu kita aduk biar bumbunya tercampur rata dan matangnya merata selamat menikmati selamat menikmati kita masak sampai jamurnya matang kita masak sampai semuanya matang setelah 5 menit ini kita koreksi rasa selamat menikmati rasanya sudah pas lalu kita matikan kompor ini dia jamur enoki dan udang saus tiram yang sudah matang mari kita makan terima kasih buat yang sudah nonton jangan lupa like komen dan subscribe bye bye